Intro Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Siapa sih penggemar MMA yang gak kenal sama Khabib Nur Magomedov? Salah satu legenda UFC yang punya rekor Ciami 29 kemenangan tanpa kalah sekalipun. Tapi karena udah pensiun, orang-orang mulai nih saling lirik mencari sosok yang bisa menggantikan atau minimal setara hebatnya dengan Khabib. Lalu muncul nih satu nama yang digadang-gadang punya kemampuan sehebat Khabib, yaitu Yaroslav Amosov. Bukannya sering dibandingkan dengan sang legend, tapi petarung satu ini justru menolak mentah-mentah pendapat tersebut. Waduh, kalau petarung lain pada ngidolain Khabib, yang ini dipuji setara dengan Khabib aja malah gak sudi. Emang sih jago apa sih di lapangan? Penasaran kan? Makanya tonton video ini sampai selesai ya. Eh tapi tunggu dulu, buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan tombol loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan video keren dan terbaru dari kita. Oke, ini dia Yaroslav Amosov, petarung yang katanya gak sudi kalau disamakan dengan Khabib. Langsung aja yuk, check your way! Jadi, Yaroslav Amosov ini adalah petarung kelahiran 9 September 1993 asal Ukraina. Meskipun usianya terbilang masih cukup muda, tapi Amosov udah berhasil mengantongi 26 kemenangan dengan kekalahan nol. Wow, mirip-mirip dengan Khabib kan guys? Selain itu, petarung yang punya julukan, Dinamo ini juga pernah menjadi juara dunia Sambo 4 kali, juara Eropa dan Eurasia 2 kali. Dan saat ini, Amosov berkarir mentereng di belator MMA dan memegang sabuk juara kelas Welter. Nah, awal mulanya nih, Amosov kenal dengan seni bela diri di usia 15 tahun, hingga berhasil debut di MMA di tahun 2012 dalam CSFU Piala MMA Kyiv dan terus mengukir kemenangan. Kini Amosov menjadi salah satu petarung yang namanya membuat gentar lawan di hadapan. Bahkan kemampuan bertarung dan mencetak skornya dieluk-elukan setara dengan Khabib Nur Magomedov. Nah, ini nih contoh dari pertarungan hebat Yaroslav Amosov. Yaroslav Amosov vs Roberto Soldi Yuk yuk yuk, next aja ke duel yang selanjutnya. Kali ini dalam laga Teh Kureb FC yang digelar 18 Juni 2016 lalu, Amosov berhadapan dengan petarung asal Kroasia Roberto Soldi. Begitu duel dimulai, mode waspada dari kedua petarung otomatis menyala, tapi Amosov gak mau buang-buang waktu terlalu lama. Dinamo ini pun mulai menunjukkan wajah keberingasannya dengan mulai menyerang Soldi dari bawah, dan melanjutkan dengan tendangan yang membuat lawannya tersebut tersudut di pojokan. Serangan-serangan lanjutan yang keluar dari kubu Amosov makin berbahaya. Sampai akhirnya Amosov pun dengan mulus memenangkan duel tersebut untuk menyempurnakan skor tanpa kekalahan miliknya. Mantap lah! Yaroslav Amosov vs Geralt Haris Setelah menguasai beberapa ajang pertandingan MMA di tahun 2018, Amosov memulai debutnya dalam panggung Bellator. Dalam laga Bellator 2-0-2, inilah Amosov mencoba peruntungannya di depan lawannya Geralt Haris. Tapi emang udah dasarnya jago gelut ya, di Bellator ini pun ia berhasil memberikan perkenalan yang menakjubkan lewat serangan-serangannya. Baru mulai di ronde pertama, Amosov udah mencoba menumbangkan Haris lewat serangan bawah, supaya bisa membanting lawannya itu. Meskipun gagal, tapi seenggaknya Amosov bisa mendaratkan pinjunya ke seluruh tubuh Haris ya. Meskipun masih rookie di ajang Bellator, tapi rupanya Amosov pinter banget mengambil kesempatan. Buktinya, di percobaan kedua ini ia berhasil membanting Haris dan membuat lawannya tersebut kelabakan. Dan duel tersebut kembali menambahkan rekor kemenangan sempurna pada Yaroslav Amosov. Semua berkat jurus bantingan yang amazing, plus-plus dengan pukulan dan juga kunciannya. Ajib gila pokoknya. Yaroslav Amosov vs Mark Lemiger Pertandingan hebat Amosov melawan Lemiger ini disebut menjadi salah satu duel yang kejam dalam Bellator. Saat itu, kedua petarung berhadapan dalam Bellator 244 yang digelar pada 21 Agustus 2020. Dan tak lama setelah duel dimulai, Amosov pun langsung memberikan tinju kerasnya pada Lemiger. Tinju tersebut membuat Lemiger kalang kabut sampai jatuh ke lantai oktagon dan terus berpasrah dihujani pukulan dari Amosov. Pukulan itu rupanya meninggalkan cedera yang cukup serius pada Lemiger dan duel tersebut harus dihentikan. Kemenangan pun menjadi mutlak jatuh ke tangan Amosov. Yaroslav Amosov vs Douglas 5 Yaroslav Amosov vs Douglas 5 Meraih kemenangan sempurnanya yang ke-26. Artinya tinggal dua poin lagi, dia akan mengejar rekor Khabib Nurmagomedov. Di dalam laga Bellator 260 yang digelar pada 11 Juni 2021 ini, ia juga menunjukkan kehebatannya dalam bertarung dan kelayakannya menjadi juara. Sejak ronde pertama, Amosov sudah mendominasi pertarungan dan beberapa kali berhasil memojokkan lima. Segala macam serangan terus dikeluarkan oleh Amosov, kuncian pukulan terus saja menjadi kekuatan Amosov. Sampai akhirnya, ia pun berhasil meraih kemenangan dan merebut sabuk kelas welterweight Bellator. Oke, itu dia rekor yang pernah dicapai Yaroslav Amosov petarung yang gak sudih. Selalu dibandingkan dengan Khabib Nurmagomedov. Gimana nih menurut Sobat Junda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman serta akun sosial media kalian. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.